Bintang Muda Tim Nasional Timnas Indonesia Pratama Arhan belum bisa memberikan kemenangan untuk Tokyo Verde saat laga lawan V Varen Nagasaki pada J2 League Liga 2 Jepang di Trancosmos Stadium Nagasaki, Sabtu tanggal 19 Februari tahun 2022. Berikut Zazacraib akan menyajikan informasinya sebagai berikut. Dalam Liga 2 Jepang tersebut, Tokyo Verde tak mampu kalahkan V Varen Nagasaki, bahkan tim baru Pratama Arhan kebobolan lebih dulu. V Varen Nagasaki yang bertanding sebagai tuan rumah, membobol gawang klub baru Pratama Arhan, Tokyo Verde pada menit ke-25 pada pertandingan Liga 2 Jepang tersebut. Adalah gelandang V Varen Nagasaki, Jayu Sesar berhasil membobol gawang Tokyo Verde yang baru saja merekrut Pratama Arhan. Meski tertinggal lebih dulu, Tokyo Verde berhasil membalas ketertinggalan pada menit ke-37. Ryuji Sugimoto sukses jebol gawang V Varen Nagasaki, sekaligus membuat hasil sementara imbang hingga babak pertama berakhir. Pada babak kedua, permainan kedua tim cukup terbuka yang menghasilkan beberapa peluang gol. Namun hasil 1-1 berakhir hingga laga usai. Laga Tokyo Verde VS Varen Nagasaki merupakan salah satu pertandingan pembuka Liga 2 Jepang J2 League musim 2022. Dengan hasil imbang tersebut, Tokyo Verde menghuni posisi 5 klasemen sementara dari raihan 1 poin. Pada posisi pemuncak klasemen sementara, ada Yokohama FC yang sukses dapat 3 poin pada laga pertamanya. Adapun dalam pertandingan pertama Tokyo Verde VS Varen Nagasaki, Pratama Arhan tidak masuk skuad. Pratama Arhan belum memperkuat klub dengan ciri khas kostum berwarna hijau tersebut. Sehingga belum bisa tampil membantu meraih kemenangan Tokyo Verde pada laga pertamanya. Pratama Arhan belum diperkenalkan secara langsung oleh Tokyo Verde di Jepang. Perkenalan Pratama Arhan baru dilakukan melalui salah satunya media sosial Instagram. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!